3, 2, 1, close the door Yeah Iya kan, podcast yang paling terkenal sekarang itu kan? Mirip kayaknya Coba lu gak botak aja ya, waduh Nah temen-temen, bukan soal ide nih ya hari ini ya Jadi sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu Aku namanya Peter Aku Kaleb Yes, gitu Kaleb masih SMA ya? SMA kelas 3 Kelas 3 ya, oh kebetulan saya cukup umurnya kepala 3 aja Jadi ya mirip lah sama SMA 3 ya Gak apa-apa gitu Terus, kita sorry nih, bukan soal keren bukannya Tapi memang hari ini topik yang kita bahas adalah Gimana caranya produktif dan kreatif saat pandemi ya Gitu ya, dan untuk opening aja nih Tuh bihanas ya, Deddy Kobusia tuh kreatif banget loh Bener gak sih? Dia bisa ngalihin momen dari pesulap, magician Jadi dulu kalau, apa tuh yang program-program diet tuh apa sih? Oh, lupa tuh yang dia bikin OCD OCD, yeay OCD gitu kan Terus, abis ini podcast apa Tapi, mungkin kalau orang lihat tuh Ah, lu ikut-ikutan lu Ah, lu momentum gitu ya Tapi sebenarnya kalau kita lihat Ini mungkin menurut kau aja nih ya Dia cukup produktif loh Dan dia terukur dan tajam, bener gak? Podcast dia laku banget ya Gila make money banget ya Menurut kamu gimana podcastnya dia? Iyalah, semua yang lagi terkenal nih Langsung diundang Dasyat ya, gitu ya Menteri bisa dateng Gubernur bisa dateng Dasyat ya Sebegitu impactnya ya, youtuber sekarang Jadi kita harus jadi youtuber nih Loh, 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 loh Jangan salah teman-teman, jangan salah, jangan salah Produktif dan kreatif itu bukan selalu youtuber solusinya Iya Gitu Nah, tapi teman-teman, hari ini kita mau berbagi aja Tukar pikiran aja Bukan katanya kita paling keren, paling bener bukan ya Tapi memang kalau aku waktu dapet tema ini To be honest, aku gak terlalu kesulitan Tapi aku malah mikirin sisi yang dari Kaleb Yang masih sekolah ya Susah gak sih? Kreatif dan produktif, tapi dirumah gitu Berat sih Coba seberat apa nih? Jadi, kalau pandemi ini kan kita sekolah online Berperbaikannya kan Laptop, gadget lah Handphone, dan lain-lain Dan kebanyakan tuh ada gamenya pasti Kalau cowok tuh gak mungkin gak main game Berat Biasa ada tulisannya Don't forget to login Waduh Langsung buka Apa nih? PUBG atau apa nih? Waduh, banyak Banyak, banyak ya Tinggal dipilih Itu, itu, itu Itu Godaannya ya? Iya Bagi teman-teman nih pasti ada yang mikir gini nih Ada Main game kan produktif Oh Main game juga kreatif ya Iya Nah, tapi Kita akan bahas lebih lanjut nih teman-teman ya Gitu Nah, tapi bagi kamu sendiri Games itu buat kamu adalah sebuah godaan Atau suatu kreativitas atau Suatu cuma activity atau Bingung juga ya Kalau udah bosen Belajar gitu Yaudah boleh lah Games obat penawar banget ya Obat Secara memang secara fisik kita gak bisa pergi Gak bisa ngapa-ngapain gitu ya Mungkin ada teman-teman yang rumahnya Bentuknya klaster Bisa ke lapangan basket Masih bisa kemana Tapi Some of people gak bisa keluar ya Gitu kan Kasian banget sih sebenernya Nah, tapi Menurut you sendiri nih You kreatif dan produktif gak? Selama pandemi ini udah kira-kira 6 bulan loh Gak juga sih Karena ada beberapa yang bisa dibilang produktif karena guru Oh, jadi guru berperan penting Contohnya kayak olahraga Olahraga aku itu suruh bikin video rata-rata kan Contohnya kayak Senam Divideoin Abis itu Bikin apa kayak push up Terus lari Oke Terus Suruh berapa kali larinya? Waduh Keliling aja Keliling komplek gitu Tapi cuma lewat bikin video Luar biasa Jangan dicontek teman-teman Please, please Jujur Tolong, tolong, tolong Oke, oke Dan kayak Ada beberapa kayak Sekarang pelajaran tuh ada kewirausahaan gitu Wow, seriusly? Iya Wow, keren banget Sekarang itu lagi Kalo di sekolah aku lagi belajar namanya Menanam hidroponik Oh Itu satu hal yang bisa sangat dilakukan di pandemi Iya Itu banyak Karena kan kayak Ada beberapa bahan penting Contohnya kayak rockwool Oh ya, betul Kayak Semacam media tanamnya gitu Iya, media tanam Bener Kalo kita cari di tempat-tempat yang udah besar gitu Mereka rata-rata abis Sold out Oh, oke Barang-barangnya Oh, I see Iya, ya Hidroponik tuh ya Iya Pertama bisa dikonsumsi sendiri Terus dijual sekarang mahal loh Lebih sehat juga kan? Nah, iya Terjamin kelihatan Wah, itu kreatif tuh Boleh Kreatif tuh ya Keren banget tuh ya Oke So, you mencoba gak jalanin itu Coba sih Coba ya Cuman bibit yang aku pilih itu seledri Dan itu Lama deh tumbuhnya Bisa 4 bulan baru panen Waduh Menguji kesabaran tuh Tapi itu Mungkin kok kok yang orang udah kerja Udah ini ya Good business loh ke depan Karena healthy ini sangat-sangat Orang lagi cari healthy banget sekarang Dulu healthy dilupain ya Kalau makan pork, makan apapun itu Wah, kayaknya tuh guilty semua makan indomie ya Tapi sekarang orang lebih ngerti healthy Bener ya? Iya, bener sih Nah, terus Mungkin kreatif udah Produktifnya apa? Sulit ya? Iya Merat sih Tapi kan lah Kok kok kalau liat produktif ini kan Kadang-kadang orang menilai dari secara aktivitas Tapi kalau aku liat Sebenarnya produktif itu Kadang-kadang gak hanya Cuma secara fisik aktivitas Tetapi kita bisa produktif secara rohani Bener gak? Bener Produktif secara mental Ya kan gitu Karena selama ini kita abaikan Karena kita sering sibuk kan Kamu pulang sekolah lah Iya Belajar gitar Belajar ini, belajar itu Blah-blah, banyak gitu Jadi kita juga gak mikirin Bagian dalam ya Kita bilang inside gitu ya Nah Sebenarnya kalau mikir Bisa banget gak sih? Kamu pernah coba gak? Maksudnya kamu mikir gak? Ih Waktu gue lama kayak gini kok Kenapa gue gak coba Maksudnya kayak ada Self-treatment gitu Ada gak? Pernah Pernah Ngapain tuh contohnya? Kayak Wah Kayaknya Diet Iya Kayak Aduh Kayaknya udah Lihat Aduh Kayaknya nambah banyak nih Apa tuh? Beratnya Berat Boleh sih olahraga Iya bener sih Olahraga sangat bisa membantu ya Banyak juga ya Sekarang olahraga Di rumah Kayak Kadang ada orang yang Kayak manfaatin ngepel Tapi banyak gaya Terus olahraga Wah gitu Kalau gak ngepel sambil tiktok Waduh Itu kreatif teman-teman Joget Siapa tau jadi influencer ya Gak Gak Teman-teman please please Ya karena terlalu banyak youtuber dan influencer gitu ya Di kamus-kamus kita nih sekarang Terlalu banyak gitu Bukan berarti negatif Tetapi Itu kalau buat kamu pribadi Itu adalah sebuah taleta Sebuah gift Bukan sesuatu yang dipalsukan Bukan sesuatu yang dibuat-buat Bener ya Bener sih Karena kan kita tahu ya Which is yang youtuber atau influencer yang memang dibuat-buat Atau cuma gimmick-gimmick ya Jangan sekarang gitu ya Tapi Yang memberkati itu justru yang memang dia asli Bener ya Sikapnya asli Lakuannya asli Semuanya asli Gak dibuat-buat gitu Dan gak ikut-ikutan Ya So teman-teman the original Loh Apa sih Kok tewas Tengah ya Nah oke Mungkin aku Gudeci Kamu ada ini apa lagi ya Yang mau dibagikan dengan teman-teman mungkin Iya Kalau ada hal produktif yang lain tuh Yang paling aneh Itu potong rambut sendiri Oh Banyak juga orang yang potong rambut sendiri Self-treatment Bener sih Kebanyakan sih buat memperbaiki diri aja sih di rumah Coba-coba ya Ini hasilnya nih potong rambut sendiri Gila teman-teman kita applause dulu Masih kalah nih luar biasa banget gitu Coba-cobain Kayaknya potong rambut gampang Liat orang gitu Ya Oke So berarti kesimpulannya buat teman-teman yang di rumah Yang masih sekolah Lakukan segala sesuatu yang positif buat kalian ya Iya Coba aja ya gitu ya Aku sih mendapat di satu poin bahwa gini Lakukan segala sesuatu yang ada di tanganmu Gitu bener gak ya Karena gini Udah masa pandemi ini Kalau kita bilang Aduh gue gak bisa produktif Gue gak bisa kreatif Soalnya gak ada ini Gak ada itu Kan gak ada ini Gak bisa keluar Gak bisa ini ya Tapi Kita akan selalu beralasan Bener gak sih Gak ada Gak ada Gak ada Tapi Coba deh teman-teman Santai sejenak Ambil waktu sejenak Me time sejenak Ya mikirin bahwa Anything that we can do Yang ada di tangan kita saat ini Ya gitu Yang emang ada di depan kita loh Gitu misalnya ya So Banyak banget deh Yang bisa dilakukan Tapi Ya jangan menutup diri Karena seolah-olah tuh Pandemi jadi alasan Bener gak sih? Bener Jadi alasan duduk Aduh kan gak bisa Main game Seharian Gitu ya Atasannya baju sekolah Bawanya cara pendek Gak mandi Teman-teman jangan dilakukan Bener banget Please ya Please gitu Nah mungkin next session Aku akan sedikit bahas tentang Pola hidup pandemi Ini ya gitu So mungkin Kita potong sedikit To be continued Di Session berikutnya Oke Dia Ku terbagum Dan ku tanju Akan kasih Ku yang tergoreng sindang Dalam anugerah Hati ku milikmu Tuhan Oh Indah Ku teragum Dan ku bawah Kan hidup Buka membuat hatiku Menjadi baru Bahagiaku Mengenal Ku Terima kasih telah menonton